Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Louis Ditho. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan ayam saya yang paling liar dan perjalanan menarik pertumbuhannya. Ini dia, di usia satu minggu, kita memiliki lima ekor anak ayam coklat yang imut, dengan warna yang mirip dengan induknya. Mereka semua tampak sehat dan ceria. Namun, di usia satu bulan empat hari, sayangnya satu dari mereka tidak survivor. Meski begitu, sisanya masih tetap sehat dan tumbuh dengan baik. Ketika mereka mencapai usia satu bulan 23 hari, pertumbuhannya semakin pesan. Warna bulunya mulai bervariasi, tetapi tetap didominasi oleh warna coklat yang cantik. Di usia dua bulan 12 hari, saya sering membiarkan mereka berlari di luar kandang. Ini membantu mereka menjadi lebih lincah dan meningkatkan daya tahan tubuhnya. Saat mereka berusia tiga bulan 13 hari, saya memindahkan mereka ke kandang atas dan memisahkan dari induknya. Mereka kini sangat liar dan takut dengan manusia. Pada usia lima bulan 8 hari, saya mulai melihat perbedaan gender. Ada dua jantan dan dua betina. Yang menarik perhatian adalah jantan dengan kaki putih yang akan kita bahas lebih lanjut. Di usia lima bulan 19 hari, saya memindahkan mereka ke kandang bawah untuk memulai proses pembesaran. Dan di usia enam bulan 11 hari, si kaki putih menunjukkan pertumbuhan yang paling pesat dan posturnya yang tinggi. Meskipun secara keseluruhan, pertumbuhan mereka terhitung lambat. Memasuki usia tujuh bulan, pertumbuhannya masih stagnan, terutama saat musim cacingan. Untuk membantu mereka tumbuh maksimal, saya memindahkan mereka ke kandang soliter pada usia tujuh bulan 21 hari. Di usia delapan bulan 21 hari, meskipun masih di kandang boks, pertumbuhan si kaki putih lebih pesat dibandingkan yang lain. Namun, seharusnya di usia ini mereka sudah memasuki tahap dewasa. Ketika mencapai usia sembilan bulan 13 hari, dia mulai berganti bulu dewasa. Posturnya bagus, tapi mereka masih sangat liar dan penakut terhadap manusia. Dan kini, di usia 10 bulan 26 hari, si kaki putih sudah menjadi ayam dewasa yang tampan dengan postur tinggi, merupakan jenis ganu wangkas merah gelap. Meskipun begitu, sifat liar dan tak terkontrolnya tetap ada. Sayangnya, kehidupan si kaki putih tidak panjang karena mengalami tarung liar di luar pengawasan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.